Pemirsa jika kita mendengar perakiran cuaca, sering kita mendengar adanya hujan yang disertai dengan petir di suatu wilayah. Nah mendengar ini biasanya kita akan was-was dampak si petir dan kemungkinan suara yang akan sangat mengganggu. Dalam metropedia kali ini kami akan membahas di balik petir yang menakutkan ini ternyata ada manfaat juga bagi manusia. Selengkapnya di metropedia bersama saya Anggi Asibuan. Baik pemirsa, sedikit kita ulas soal terjadinya petir. Petir terjadi karena adanya lompatan elektron-elektron dari awan bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan ke positif. Kita coba gambarkan di sebelah kanan saya ini ya pemirsa ya. Jadi saat awan bergerak ini maka muatan akan memisahkan diri, partikel positif ini kemudian akan berkumpul di bagian atasnya, kemudian yang negatif akan berkumpul di bawahnya. Dan ini memiliki kecenderungan untuk berkaitan dengan muatan positif yang ada di bumi. Jadi untuk menyeimbangkan muatan di dalam awan ketika energinya cukup, maka akan dilepaskan. Nah saat pertemuan muatan negatif dan muatan positif inilah akhirnya kita bisa melihat petir dan juga suara guru. Nah pemirsa guru besar ITB, Renaldo Zorro menjelaskan bahwa petir ini sebenarnya adalah sahabat bagi kehidupan di bumi. Banyak manfaat yang dihasilkan ketika terjadi petir. Prof. Zorro bilang, jadi sebetulnya petir jangan ditakuti karena ini bisa menghasilkan nitrat dan juga dibawa oleh hujan, ini sangat bagus untuk tumbuhan. Petir juga menghasilkan ozon untuk menutupi sinar ultraviolet. Jadi bisa dikatakan pemirsa sebenarnya petir itu sahabat kita. Nah penjelasan simpelnya seperti ini. Jadi kalau misalnya tanaman butuh nitrogen untuk bisa tumbuh, nitrogen ini tersedia di atmosfer tapi tidak dalam bentuk yang bisa digunakan langsung oleh tanaman. Jadi ketika terjadi petir, nitrogen ini berubah menjadi nitrogen oksida, lalu nitrogen oksida ini larut dalam air menjadi asam nitrat dan terbawa air hujan turun ke permukaan bumi dan diserap ke tanaman. Nah kalau tadi ada molekul yang berubah menjadi nitrogen oksida, pada saat petir terjadi, sebagian molekul juga berubah membentuk O3 atau juga ozon. Ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar matahari. Jadi manfaatnya sangat krusial ya pemirsa. Nah mungkin karena fenomena petir ini sering dianggap menyeramkan, seringkali kita justru lebih ingat hal-hal buruk dari petir daripada manfaatnya. Sering ada kejadian orang tersambar petir atau alat elektronik anda rusak karena petir. Nah kondisi ini biasanya akibat kurangnya pemahaman kita juga terhadap petir. Salah satunya adalah bahwa petir ini sering sekali menyambar terhadap struktur bangunan yang lebih tinggi. Jadi harus dibuatkan pelindung penangkal petir di rumah kita ataupun bangunan yang tinggi. Kita coba ilustrasikan di sebelah kanan ini ya pemirsa ini ada tiga benda-benda yang biasanya tinggi ini. Nah konsep ini juga berlaku di lapangan terbuka, misalnya sawah atau lapangan. Jadi ketika anda sudah melihat ada tanda-tanda akan terjadi petir, baiknya waspada saja. Jadi harus sadar situasi bahwa ketika tiba-tiba kita berada di tempat terbuka dan kita menjadi objek yang paling tinggi, ini berarti harus berlindung atau mensejajarkan diri dengan tanah. Kuncinya tidak boleh jadi objek paling tinggi dari sekitar, itu saja. Nah selanjutnya pemirsa wilayah petir Indonesia sebagai negara tropis ini ternyata panen petir. Di sebelah saya ini adalah tampilan peta sambaran petir bulan Juni 2022 dari jaringan kelistrikan udara BMKG. Kalau misalnya kita fullkan, ini informasinya. Nah yang warna merah ini adalah jumlah di atas 60 ribu. Ini adalah data dari jenis petir dari awan ke tanah atau cloud to ground. Sehingga bisa dilihat hampir merata ya pemirsa ya di semua wilayah Indonesia soal petir ini. Yang terpantau di bawah ini adalah bahwa ada, maksud saya di bawah 60 ribu ini ada Bali, kemudian Kalimantan Timur, soalisi tengah ke utara, Tenggara juga, Ambon, Ambon juga sedang dan juga Jayapura. Jadi kalau kita ambil perspektif yang positif, tidak salah jika negara kita begitu subur tanahnya karena petir begitu merata di sepanjang nusantara. Dan kalau dilihat dari perspektif lainnya, tidak ada daerah yang aman petir. Sehingga kita harus betul-betul tahu cara menghadapi petir. Baik, pemirsa dari seluruh wilayah yang sering petir tadi, di mana sih petir yang paling besar? Ternyata adalah Depok, pemirsa. Jadi penelitian dari ahli petir ITB, Prof. Renaldo Zorro ini menyebutkan bahwa Depok menjadi wilayah petir terbesar di dunia. Zorro mendapatkan hasil bahwa arus petir negatif di sana berkekuatan 379,2 kA dan petir positif mencapai 441,1 kA. Nah, kekuatan arus sebesar ini mampu meretakan bangunan yang terbuat dari beton. Warga Depok tidak perlu khawatir, yang penting sudah tahu cara untuk memasang penangkap petir, dan kemudian saat terjadi hujan harus tahu bagaimana caranya. Jadi jangan justru bikin konten menangkap petir di sawah, di ladang, atau juga main golf misalnya. Begitu, pemirsa. Jadi yang pasti pemirsa, fenomena alam ini ada penjelasannya, dan ada manfaat dan juga ruginya. Jadi kita sebagai manusia juga ikut numpang di alam bumi ini, sudah sepatutnya juga wajib hidup pendampingan dengan mengenal. Sekian metropedia kali ini, sampai berjumpa di metropedia selanjutnya bersama saya, Anggi Asibuat.